Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial garing, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya keluar dari game di PS3, jadi ada beberapa cara untuk bisa keluar dari game yang di PS3 teman-teman ya, asalkan kita tidak boleh keluar seperti di PS2, kita asal tekan tombol, kita tidak boleh tekan tombol power kalau di PS3 dan kita tidak boleh asal cabut untuk daya PS3 nya, nanti game nya korup atau rusak. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasannya atau ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe supaya saya bisa semangat lagi untuk membuat video-video baru, oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman ya, jadi disini itu ada dua cara pertama ketika kita sudah ada di dalam game, untuk keluarnya itu kalian tekan tombol PS ini cukup satu kali saja seperti ini, Jadi yang saya tahu caranya ada dua teman-teman ya, yang pasti ini aman untuk PS3 nya tidak cepat rusak, oke teman-teman tekan tombol PS seperti ini, kita tunggu sebentar, Nah disini ada notifikasi quit game, teman-teman tekan O atau X ya, dan teman-teman pilih yes, dan gamenya akan keluar. Nah ini cara pertama teman-teman ya, kita akan kembali lagi ke XMB dan kita bebas memilih game yang lain teman-teman ya. Oke kita lanjut ke cara yang kedua untuk keluar dari gamenya teman-teman, nah teman-teman ya untuk cara yang kedua kita sama seperti tadi menekan tombol PS, Cuma disini ditahan seperti ini, nah disini ada empat pilihan teman-teman pilih yang paling atas, nah ini yang paling atas ini tulisannya adalah quit game, teman-teman tinggal tekan O saja, dan pilih yes, otomatis gamenya akan keluar, dan kita akan kembali ke menu XMB teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi tutorial cara keluar dari game di PS3 itu sangat mudah, asalkan kita gak boleh menekan langsung di tombol PS-nya teman-teman ya. Nanti PS-nya cepat rusak, soalnya PS3 itu tidak seperti PS2 yang bisa di reset begitu saja, nah ada step by step untuk keluar dari game di PS3 teman-teman ya, supaya PS3-nya awet. Oke teman-teman terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, kita berjumpa lagi di next video, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya bisa semangat lagi untuk bikin video baru. Oke, see you in the next video.